Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada Semoga Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Tentunya kita kembali lagi menemani Anda di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan rumah Mama Dede Selamat pagi Mas Bedu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ada telepon ya Aku angkat dulu ada tas Angkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya makasih ya Gitu doang Halo Iya sayang Oh ada pesanan lagi Alhamdulillah Iya iya Yaudah nanti aku anterin ya Aku abis pulang dari rumah Mama Dede nanti aku anterin Oke iya Ada dua tempat Tiga alamat Iya 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 sayang Yaudah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo siapa nih Gimana Siapa Mas Bedu seru banget kayaknya Istri aku Oh Masya Allah Kan kita berdua lagi jalanin bisnis Bisnis apa? Lagi jual sajadah Sajadah Iya Masya Allah Eh beneran ya Sajadah apa namanya Mas Bedu Sajadah Sujud sajadah travel Jadi bisa diliput-liput masukin kantong Wih mantep banget Bahannya Ngalicin Ngalicin Propos kalian Jadi ini lagi laris banget nih Iya lagi banyak pemesanan Pokoknya Cari aja yang Gianti X Bedu Oh gitu Jadi itu pesanan banyak banget Banyak aku harus anterin lagi Masya Allah Alhamdulillah Jadi diliput-liput Praktis kan sekarang masa pandemi gini tuh Ya harus bawa sajadah yang bisa dilewati di kantong Mantep Alhamdulillah ya Kayaknya aku tuh ngerasa istri aku tuh Kayak bawa rejeki deh buat aku Masya Allah Karena semenjak kita bernikah tuh Rejeki ada aja mengalir Lewat dia Lewat aku tuh Kita kerjasama tuh banyak rejekinya Kamu tuh kalau udah nikah Harus jadi istri yang seperti itu Amin Ya Allah doain ya Mas Bedu Amin Udah-udah Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini mah Siapa ngelepon tadi Istri mah Anggi-Anggi hebat Masya Allah Nggak tau lakinya lagi siaran ya Iya Dia tadi nganya doang Ntar abis siaran Tolong anterin pesanan itu dong Yang pesan sajadah Sajadah Oh Oh Bedu jualan sajadah Iya mah Harusnya mama dibagi duluan dong Pasti Mau angin Di mobil sudah ada Oh mantap Tapi belum dikasih kan Iya kan Mama kan kita ngaji dulu Om Sakutnya masih ngaji keganggu Om dok Ya Ada mas Karena kebagian gak nih Mas Bedu Oh kebagi tenang aja Alhamdulillah Jadi Masukan mereka kebagian gak Kebagian gak ya Kebagian Kayaknya ragu-ragu Nah itu mah Jadi Bedu tuh lagi bisnis sama istri Terus Alhamdulillah pakai nama Bedu kan Jadi Nama sajadahnya apa Sajadah Bedu gitu Iya Oh gitu Dan dia kan sama Giyanti Giyanti dan Bedu Oh gitu Giyanti itu siapa Ada Perusahaannya lah Perusahaan mereka gitu Jadi istri mendadangkan rezeki Giyanti itu cewe kan Cewe mah Tapi kan dia itu kan temen istri saya mah Temen apa temen Jangan-jangan TTM Enggak satu Jadi kita lagi ngebahas apa Ngebahas TTM gak usah Enggak Oh bahas istri yang membawa rezeki Membawa rezeki untuk Karena Sebedu merasa Istri Bedu tuh kayaknya Memberikan banyak Keberkahan Keberkahan Masya Allah Yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wasyarakat 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 Wa ala asrafil anbiya Wa al-mursalin Wa ala alihi Wa sohbi ajmain Pak Mirsa Judul kita adalah Istri Pembawa Pembawa rejeki Sering banget ini dibahas Tapi tidak ada salahnya Biar nempel di kepala-kepala istri anda Iya mah Termasuk kamu yang salat istri Siap Yang namanya rejeki Siapa sih yang pengen rejeki Rejeki itu segala sesuatu Yang dibutuhkan dalam kita Mengalungi hidup dan kehidupan Semuanya rejeki Ternyata Di dalam Al-Quran Allah Dan dalam hadisnya Rasul berbicara Dari mana saja Pintu rejeki Yang dibawakan oleh istri Masya Allah Istri mana saja Yang dibawakan rejeki Buat suami dan keluarganya Yang pertama Carilah istri Yang mengerti agama Dan pengamalan Agamanya baik Bukan hanya mengerti agama Tapi pengamalannya Mengerti agama Dan pengamalan Agamanya baik Baik Kekayaan Tidak bakal bahagia Ya Allah Kekayaan itu Ada saatnya kaya Ada saatnya miskin Kalau cari turunan doang Turunan menak Tidak bakal mendapatkan kebahagiaan Karena kadang-kadang Dalam tanda kutip Ada orang yang menak Sombong Berasa gue Gue itu bangsawan Gue raden Gue turunan menak Turunan keraton Orang lain dianggap hina Ada yang kena cantik Jangan lupa Kecantikan saatnya Lagi mudah cantik Iya ma Udah tua kisut Tahun 70 ma Prima dona kampus Masya Allah Jangan ingin gitu Iya ma Ya pasti yakin lah Menyenangkan hati Ya dapat pahala Ini Cantik itu ada saatnya Sirna Kisut, tua, gendut, bucitruk Nah itu Tahu aja bucitruk Masya Allah Jadi Rasul mengajarkan Ambil yang mengerti agama Dan pengamalan agamanya baik Insya Allah Kalau istri kalian mengerti agama Diamalkan dalam hidup sehari-hari Dia menghormati suami Melayani suami Dia sadar Sebagai istri Suami adalah kepala keluarga Ardijalukawamun ala nisa Maka dia akan taat kepada suaminya Akan uruti perintah suaminya Tiap suami memandang Menyenangkan suami Sesuai dengan aturan agama Kamu harus seperti itu nanti Kalau nikah Udah ada calonnya belum? Insya Allah ma Doain ma Sekarang udah ada? Masih Otw sama otw Tuh liat tuh Cari Mau yang gendut Mau yang kurus Cari Masa lah kameramin kita banyak Masuk yang di pinggir Tembok Ada empatnya Tembok Maka hidupnya akan diberikan kecukupan Amin Allah Hidup yang paling enak Yang hidup pas-pasan Pas butuh Pas ada Mau gak kalian hidup pas-pasan? Mau Anak Memasuk SMA Pas Pas masuk SMA ada Mertua Bengek Masuk rumah sakit Duitnya ada Pas ada Genteng Bocor Ada Duit buat ngebetulin Alhamdulillah Gidean cicilan Mobil Udah lunas belum mobilnya? Belum Ada Ada Cicilan mobil Gitu lah manusia Kata Agus yang satu udah lunas Wih Atau lagi buat bini gue Nyicil lagi Nyicil lagi baru Ternyata Kalo keluar komplek Warawi dikewarung Mobil repot Beli motor Nyicil dari motor Sabulan sabar Agus 400 Nyicil dari motor Nah Jadi Kalo istri yang bertawakal kepada Allah Berserah diri kepada Allah Itu menetangkan rejeki buat suaminya Insya Allah Kalian punya istri-istri yang seperti ini Amin Kalo istri berserah diri Enak ya mah Gitu kan Tapi kalo istri yang gak bersyukur Akhirnya terus suaminya menyerahkan diri Ke pihak yang berwajib Jangan Jangan gitu ya M-A-M-A-L-I-N-G Paling Paling Ayah nukis Ayah Ayah mah Baik setelah ini kita akan kembali lagi Jadi jamah jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Baik jamah kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Mari kita lanjutkan ma Jadi banyak sekali Masya Allah Yang namanya sikap istri yang bisa membawakan rejeki Di antaranya istri yang banyak silaturahim Silaturahimnya dalam tanda kutip Yang bener karena agama Misalnya Rajin ke rumah emaknya Masya Allah Rumah mertuanya Rumah iparnya Rajin ikut majistaklim Rajin ikut bersosialisasi Misalnya Murusin anak yatim Murusin takdir miskin sama tetangga-tetangganya Siapa yang pengen panjang umurnya Pengen banyak rejekinya Banyak silaturahim Banyak silaturahim Makanya kalian para suami Jangan suka ada suami gini bedu Ya ma Jangan keluar kamu Masya Allah Terus menurut sama saya Masa aja gak boleh Cukup dari tukang sadir yang lewat Kapan mendatangkan rejeki Ya Allah Yuk ngaji Tuh taklim Tuh ibu gurunya ngajinya disitu bagus tuh Ngajinya begitu Kenal sama tetangga Yang tadi ada masalah dalam keluarga Plong Gitu kan Alhamdulillah Itu mendatangkan rejeki Kemudian istri yang mana lagi Yang mendatangkan rejeki Mensyukurin nikmat Allah Siapa yang banyak bersyukur dengan nikmat Allah Akan dilipat Gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian Amin Amin Siapa yang kufur dengan nikmat Allah Na'udzubillah azabku sangat pedih Na'udzubillah Alhamdulillah Saya punya suami kamu Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anak kita sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Udah punya rumah walaupun nyicil Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Udah kebeli motor Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Kita sehat Alhamdulillah Mensyukurin nikmat Jangan ngomel mulu Wah iya Wah gue nyesel kawin sama lo Ya Allah Apaan rumahnya nyicil mana kecil Ah itu kufur nikmat Inna Allah Apalagi yang mendatangkan rejeki Buat keluarga dari istri Kalau seorang istri ini Banyak bersedekah Misalnya Dikasih suami Gagian suami Berapa? Misalkan lah Sepuluh lah misalkan Sepuluh juta misalnya Ya Allah Dia sedekah ditaklim Ke anak yatim Ke pakiri miskin Tuh Alhamdulillah Mendatangkan rejeki Alhamdulillah Barokah Apalagi yang mendatangkan rejeki Banyak beristighfar Surat Nuh Sepuluh Sebelas Dua Kata Nabi Nuh Hei Umatku Perbanyak beristighfar Allah maha pengampun Dan maha penyayang Maka Kalau Allah sudah mengampuni Dosa kalian Diturunkanlah Hujan dari langit Diberikan rejeki yang banyak Karunia yang banyak Anak-anak yang soleh dan solehah Diberikan kubur yang Kebun-kebun yang Subur Makmur Allah jinawi Diberikan sungai-sungai Makanya Suami tidak ada Menjaga kehormatan dirinya Menjaga kehormatan dirinya Menjaga kekayaan suaminya Itu mendatangkan rejeki Kenapa dengan ketatan Mendatangkan rejeki Kalau istrinya taat Suaminya tenang gak? Tenang Tenang Karena tenang Otaknya pres Nyari duit juga tenang Coba kalau bini yang ngomel Melu ngecebrak Oh yang laki loh Anak kepala Enggak pulang ya Berasep Kebul itu Jadi kalau istrinya taat Rasul mengatakan Mudah rejeki datang Suami tenang Bini gue gak rewel Ya Allah Banyak mensyukur ini Mau kemana juga didukung Ya silahkan Hati-hati Masya Allah Satuai si Luar biasa itulah Jadi istri yang benar Benar Kemudian mana lagi? Istri yang mendatangkan rejeki Istri yang selalu Banyak bersedekah Masya Allah Ya Allah Luar biasa Siapa yang meminjamkan Hartanya di jalan Allah Meminjamkan Saking Allah sangat menghormati Orang yang banyak bersedekah Dengan harta yang baik Maka aku ganti Dengan yang banyak Yang lebih baik dari itu Allah meluaskan rejeki Allah menyempitkan rejeki Kepada aku kalian kembali Jadi dalam ayat ini Siapapun Yang banyak bersedekah Diganti dengan yang lebih banyak Makanya kalau suami banyak rejeki Ini abang yang nyari rejeki Kalau bini lu gak pernah doa Iya Kalau bini yang gak taat Kalau bini yang menaik istri Makanya doakan suami berangkat Kerja oleh istri Udo'uni astajiblaku Berolah kepadaku Nisaya Apa yang kalian minta Pasti aku kabulkan Suami berangkat Istri doain Doain Terus sholat duha Masya Allah Kan yang nama sholat duha itu minta rejeki Masya Allah Kita sholat duha sebagai istri Mendoakan suami Kalau orang ciamis bilang Yang namanya doa sholat duha itu Tiga kerebut Apa itu? Maksa minta rejeki Oh maksa Ya Allah Belikan rejeki Kalau dirangit turunin Jauh deketin Di laut keluarkan Di bumi keluarkan Kecil gedein Ya Allah Haram halalin Tiga kerebut Saking maksanya Ingin rejeki Apalagi sekarang kan gak boleh pulang kampung Jadi gak pernah repot-repot lah Bikin di pulang kampung ya ma Gak boleh pulang kampung lagi Gue udah punya rencana Mau ke ciamis Gak boleh mudik Boleh pulang kampung Mudik ya gak boleh pulang kampung Pulang kampung boleh mudik ya Mama udah punya rencana Pulang ke ciamis tanggal sakil Boleh Boleh-boleh mah pulang kampung Mudik ya gak boleh Mama mau pulang kampung Oke Oke Pulang kampung te Gak punya kampung ma Dasar orang kampung Kampung rambutan Kampung rambutan Oke Baik nanti Zara yuk nanti kita lanjutin lagi ya Baik pemirsa di rumah Jangan kemana-mana dulu ya Karena setelah ini Bakal ada Mbak Lula Kamal Yang mau bagi-bagi informasi kesehatan Untuk kita semua Bersama suplemen sedih Wellmove Silahkan Mbak Lula Kamal Setiap keindahan Teriasan Baik terima kasih Jamaah Masih tetap bersama kami Di rumah Mama Baik Mama Ini ada pertanyaan langsung Dari Jamaah secara virtual Oke virtual Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ma Nama saya Megawati Yaktasari Berasal dari Batam Izin bertanya ma Benar gak sih Doa tulus Dari seorang istri Yang soleha itu Bisa membuka pintu rezeki Buat suaminya Terima kasih ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa yang Anda tanyakan Benar Megawati dari Batam Ya dari Batam Udu'uni astajiblakum Berdo'alahkan kepadaku Ini saya yang kalian minta Akan aku kabulkan Syaratnya Wa iza salaka ibadiani Paini qorib Ujibu dakwataddaidadaan Palyas tajibuli Wal yu'minubi Jadi ini syarat Yang Allah ajukan Siapapun yang berdo'a Kepada dikabulkan Dengan syarat Palyas tajibuli Ikuti perintahku Jauh yang dilarang olehku Wal yu'minubi Beriman kepadaku Pasti dikabulkan Syaratnya terpenuhi dulu Jangan sampai kita mah Minta berdo'a Syaratnya terpenuhi Kan syaratnya harus Terpenuhi Jadi kalau syaratnya terpenuhi Dikabul kata Allah Makanya kalau kita berdo'a Belum juga dikabul Jangan nyalakan Allah Ngaca Udah dikerjakan Perintah Allah belum Udah dihindari Yang dilarang oleh Allah belum Bener-bener sudah beriman Kepada Allah belum Itu jawabannya Kalau masih ada sesuatu Yang masuk yang haram Kedalam tubuh kita Itu bisa jadi Tidak dikabul Betul Ya Allah Masih terkendala doa kita Terkendala doanya Oke baik Kita ke padanya selanjutnya ya Masih dari virtual Virtual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fiona Alfionita Dari Tanggerang Izin bertanya ma Izin bertanya ma Bagaimana jika seorang istri bekerja Akan tetapi ia lalai Dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga Apakah itu termasuk Sebagai istri Pembawa rezeki atau tidak Mohon penjelasannya Mungkin cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Piona Tanggerang Jawabannya Jangan kita berharap Perempuan yang berkarir Sebagai karyawati Disamakan dengan ibu rumah tangga Beda waktunya juga Kalau ibu rumah tangga Plak di rumah semua Dari asap pejet Yang ngurusin Kalau kita-kita yang sibuk di luar Otomatis Apalagi punya anak kecil Nyapu Ngepel sama orang Nyuci Bebenah sama orang Masak sama orang Paling kita kalau Sabtu minggu Nah makanya Jangan anda berharap sama Sekarang Kualitas pertemuan kita Dengan suami Dengan anak-anak Itu yang ditingkatkan Kualitas Kuantitasnya tingkatkan Satu minggu Atau Kalau anda misalnya saja Berangkat itu jam 6 pagi Dari kemarin Anda sudah bawa sayuran Daging Ayam Nah anda sudah matengin deh Dari pagi Siapkan anak suami Nanti pulang Anda buru-buru Rangkutu anak Mandikan anak Suamin anak Walaupun ayah pembantu Ini Maka kadang-kadang Emangnya pulang kerja Capek Anak-anak Seorang-seorang Mas capek Itu tidak berkualitas Suami minum Itu tidak berkualitas Jadi jangan harap Sama Kembali Bagaimana Perlakuan kita Dengan kualitas Kuantitas Pertemuan kita Di hari-hari Sisa Bekerja kita Oke Jadi memang Tidak sama Beda Jadi menjadi Ibu rumah tangga Dan wanita pekerja Itu memiliki waktu yang berbeda Berbeda Kalau mengurus rumah tangganya Makanya pertemuan kita Dengan suami Dengan anak-anak Tingkatkan Baik kualitas Maupun kuantitas Tingkatkan dan perbaiki Kualitas dan kuantitasnya Dan tentu saja Dengan izin suami Suaminya nerimo Emang izin saya bekerja Iya kan Gak mudah Rela suaminya Ikhlas Gak mudah Suaminya namanya terimo Jadi nerimo Terimo Oke selanjutnya Ma ada pertanyaan Dari instagram nih Ma Dari Atu 5103 Assalamualaikum Gak lalu Saya nikah sama seorang Katakan Ridallah Pididolo Wahidid Suhtulloh Pididolo Wahidid Anda beruntung Mertua Anda Minta kepada suami Anda Karena suami Anda Adalah Belahan jiwa Daripada ibu Anda Tanpa Ibu Daripada Mertua Anda Suami Anda gak akan baik kayak sekarang, kalau saya bersyukur, mertua saya minta sama suami, karena dia rido, emaknya, Allah rido rejeki lebih mengalir, di kita banyak menantu kayak dia, yang nanya apa sih, sebel banget heran, ada yang mati yang lain, laki gue mulu, salah justru emaknya mendoakan, anak saya yang ini, rejeknya biar banyak, minta sama dia terus, keberkahan datang dari Allah begitu robah, pola berpikir anda, jangan begitu jadi bini iya, na'udzubillah mah, enggak, insya Allah malah seneng ketika kita bisa bantu orang kan, menyenangin orang ya ma'ya menyenangkan orang lain, membuat kita berbahagia dan keberkahan datang dari Allah, amin Allah, jadi suami yang diandalkan kan juga, luar biasa ya ma'ya, iya, karena setiap keluarga pasti aja, ada satu orang yang memang, yang tampil sebagai, muncul ke permukaan, makanya mama selalu bilang gini ini ibaratnya ledang, paralon keluarga, suami istri anak, keluarga besar, mertua orang tua ipar-ipar, kemudian anak yatim pakir miskin, masjid dan lingkungan kalau ini semua dibuka air ngalir deras, ya kan makanya jangan berhitungan Allah ajama kita enggak berhitungan iya betul mah, Masya Allah jadi Mas Bedu, ketika Mas Bedu yang paling diandalkan di keluarga bangga harusnya begitu ya Mas Bedu ya istri Mas Bedu juga masih senang kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang memberi bukan orang yang merima berpikir rasional, kalau saya kebagian kayak mereka, bagaimana hati saya makanya berpikir itu secara rasional bersyukur kepada Allah untung kita kebagian yang ngebagiin bukan yang dibagiin Masya Allah jadi kebagian tangan yang di atas bukan yang di bawah jadi tangan yang di atas tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kata Bedu minta mah diambil dari bawah baiklah kalau begitu mah, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan jamaah di rumah mama boleh istirahat dulu terima kasih iya Mas Bedu nah tentunya semoga kita bisa menjadi istri yang mendatangkan rezeki bagi keluarga amin ya Rabbul Alamin mama, Mas Bedu punten Zahra izin dulu ya sebentar ya mau ketemu temen sebentar ya janji ya nih ya kamu udah lama gak ketemu mah ya boleh ya Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Susi Waalaikumsalam Zahra udah lama ya gak ketemu ya iya loh apa kabar? Alhamdulillah sehat Zahra apa kabar? Insya Allah Alhamdulillah baik wah luar biasa tadi ngomongin apaan sih kayaknya serius banget pembahasannya iya jadi hari ini itu tema pembahasan kita tentang istri pembawa rezeki bahwa nih Mas Susi ya kalau rezeki istri itu mungkin dititipkan melalui suami loh nah ngomong-ngomong rezeki Mas Susi kesehatan juga termasuk rezeki jadi kita sebagai manusia wajib menjaga kesehatan setiap hari nah ngomong-ngomong soal kesehatan nih Zahra aku mau curhat sedikit deh boleh aku belakangan tuh kurang percaya diri gitu apa? aku ngerasa nafas aku tuh gak segar jadi kalau aku mau nyanyi aku tuh gak pede untuk lepas masker apa yang aku alamin ini termasuk masalah kesehatan mulut dan gigi juga ya? nah iya betul Mas Susi bau mulut itu disebabkan masalah gigi juga seperti plak dan bakteri yang bikin gigi jadi berlubang ujung-ujungnya ya itu jadi bikin bau mulut dan nafas gak segar nah kita bisa mengatasinya dengan cara gosok gigi kalau Zahra sih nih gosok giginya selalu pakai ini Sasha pasta gigi halal bersiwa emang keunggulan dari pasta gigi Sasha ini apa aja sih Zahra? pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak bau mulut dan juga gigi berlubang wah keren ya tapi ini aman dan halal digunakan setiap hari gak Zahra? tenang Mas Husein insya Allah Sasha sudah terjamin halal dan aman untuk digunakan setiap hari karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan selain itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa siwak adalah bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam bener kan Mah? iya betul jadi insya Allah kalau kita menggunakan pasta gigi Sasha yang mengandung siwak asli selain menjaga kesehatan mulut kita juga sudah seperti menjalankan sunah Rasulullah salallahu alaihi wasalam nah sekarang Zahra tunjukin ya serpihan siwak asli dari Sasha ini wah mana tuh Zahra? iya nih lihat ya nih Zahra tunjukin ya serpihan siwak yang ada di dalam pasta gigi Sasha subhanallah lengkap banget ya keunggulan pasta gigi Sasha ini menjaga kesehatan mulut kita sekaligus menjalankan sunah Rasulullah salallahu alaihi wasalam aku mau pakai pasta gigi Sasha ini setiap hari juga Zahra iya iya dong harus Mas Husein dan juga jamah di rumah ya harus pakai pasta gigi Sasha agar mulut dan gigi kita sehat setiap hari dan juga pastinya bikin alas lalu segar aku juga pengen banget pakai di rumah nih Zahra Alhamdulillah makasih banyak Zahra atas informasinya yang udah Husein terima selain ini manfaat banget buat aku ini juga pasti manfaat banget buat jamah yang ada di rumah iya sama-sama Mas Husein udah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya Sasha pasta gigi halal bersiwak baiklah jamah jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah Mama Dede setiap keindahan baik terima kasih jamah masih tetap bersama kami di rumah Mama Dede Mama masih ada penanya virtual lagi nih kita lihat yuk ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nurul Wiserikolbi dari Palu Palu merongrong suaminya untuk mencari duit yang banyak sedangkan suami sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan rezeki apakah ini pertanda istri yang mendatangkan rezeki atau malah menjauhkan rezeki makasih ma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan dari Palu dari Palu jauh nih kalau seandainya istri melarang merongrong mah merongrong sama suaminya baju dong tas yang mahal gelang tuh temen-temen wajib udah pake gelang senalnya rumah begini mulu orang mah mahal istri yang merongrong kebalikannya dari istri yang taat isi yang taat menyenangkan suami Masya Allah mama tanya kalian yang laki-laki jujur jawab kalau kalian punya si merongrong suka apa sebel 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 senulah jawabannya ketika suami sebel saya jamin dia ogah pulang iye apa iye uringan jengkel sebel ah ngapain gue nyari duit dibeli ini kurang mulu kurang mulu gak ada syukurnya artinya dia kufur ni'mat kata Allah kalau orang yang kufur dengan ni'mat Allah ingat azabku sangat pedih ya Allah hati-hati jadi bini jangan ngerongrong daripada ngerongrong mending kita nyari duit sendiri mandiri ya mah jahra suka gak makan enak nyari duit buat makan enak suka gak baju bagus suka nyari duit buat baju bagus suka duit kamu suka suka yang banyak yang sedikit maunya yang banyak yang banyak bener gak betul Siti Hadijah Siti Hajar Umm Salamah begitulah kita perempuan muslim yang baik Masya Allah muslim yang berkualitas ya betul harus begitu harus baik semoga istri kami mendengarkan semoga istri kami mendengarkan gak yakin hati lo begitu kayak gue makanya di belakang kalian laki-laki ada istri ada ibu anak-anak perempuan hargai mereka insya Allah lo berikan keberkahan amin jangan lo menghargai bini doang emak lo kemanain tanpa emak gak bakal jadi orang ya masih udah gak ada emak ya maksudnya emak orang-orang yang masih banyak ada bini emak kalau udah meninggal doain makanya maksudnya di belakang itu artinya bahwa memang istri itu bersupport bukan di depan yang mendominan yang selalu tampil kalau istri depan suaminya mengkeret itu susis suami sienan istri suami sienan istri suami sienan istri takut istri ya ya takut istri istri yang galak ya Allah ayah nukitu bini yang galak jangan jadi didorong bang yang rapi terpakainya bang ini yang halal ini yang haram harusnya begini banyak berdoa bang alhamdulillah anak-anak buah begini itu caranya baru suami bahagia senang alhamdulillah tenang hatinya dia pemimpin pemimpin yang hebat yang bijaksana gak bakal jadi koruptor hati-hati bang ini duit dari mana nih bang hati-hati haram kita tidak boleh kata Rasulullah kalau daging darah yang tumbuh dari makanan yang haram jadi haram daging dan darah yang tumbuh dari makanan halal jadi halal kalau istrinya baik itu support suami masya Allah semakin banyak yang mendoakan semakin baik semakin banyak yang mendoakan semakin baik gue tau maksud lu kalau ini banyak makin banyak yang kinoain lu nyamancing mancing dulu anggih langsung lu ada niat ya Allah ya nama kita mendoanya bukan ganti pintu nambah pintu nambah pintu biar lebih aman rumah tangga nambah pintu ngetelak pintu biar kencang kontrakan kan semakin banyak pintu kontrakan semakin banyak rezekinya Alhamdulillah sejuta-sejuta dah seratus juta 40 pintu 40 juta ayo sekarang kita ajak jamah untuk berdoa ya baiklah jamah marilah kita berdoa dipimpin oleh mama agar sebagai istri nantinya atau calon istri bisa mendatangkan rezeki yang halal dan berkah untuk keluarganya amin silahkan ma pemirsa kita angkatan yuk hadirkan hati kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafini amahu wa yukapi umazidah ya rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yambagi lichalali wajikal karimi wadhimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad ya Allah jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah muhammad wa rahmat jadikanlah cucu tudunan kami anak-anak yang sore yang soleh ya Allah berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah jadikan pasangan kami istri kami suami kami yang taat ibadah kepadamu ya Allah yang berpasrah di bertawakal kepadamu ya Allah yang banyak bersyukur dengan nikmat yang kau limpahkan ya Allah yang mengerti agama dan pengamaran agamanya baik kami bermohon kepadamu ya Allah agar pasangan kami selalu banyak beristighfar selalu banyak mensyukuri nikmat darimu ya Allah jauhkan kami daripada kekufuran ya Allah terimalah amal ibadah kami terimalah iman islam kami ampuni dosa kami ya Allah dosa orang tua kami dosa anak turunan kami ya Allah bimbing kami jalanmu yang benar rabbana taqbal binna innaka antas sami'ul alim latubba alayna innaka antas tawabur rahim rabbana atina pidunya hasanah wapil akhirati hasanah wakina azaban nara subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah terima kasih jamah terus prati aja mama dede terima kasih ma untuk ilmu dan tosianya zara terima kasih ya zara sama sama mas sama duku anabawi terima kasih sekali lagi terima kasih jamah telah menyaksikan rumah mamah dede jangan lupa menyaksikan terus rumah mamah dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di tv1 insyaallah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di rumah mamah dede kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh